Istirahat Satu kata yang sering diartikan sebagai cara untuk memulihkan energi Harapannya supaya tubuh kembali fresh Faktanya, beberapa orang masih ngerasa capek setelah beristirahat Ini berarti istirahat lo belum berkualitas bro Ngomongin istirahat, gak selalu identik dengan tidur Ada beberapa jenis istirahat yang perlu lo tau bro Ini semua bertujuan untuk memaksimalkan tubuh lo dalam memulihkan energinya Sehingga rasa lelah jadi hilang dan lo kembali fit Apa aja? Yang pertama, physical rest Physical rest atau istirahat fisik ini bisa dilakukan dengan tidur yang cukup Atau melakukan pemijatan ke seluruh badan Ini bertujuan untuk merelaksasi tubuh setelah melakukan aktivitas berat Yang kedua, mental rest Pernah gak lo memikirkan sesuatu sampai gak bisa tidur? Atau ngerasain yang namanya overthinking Kalau iya, berarti lo butuh istirahat mental bro Istirahat mental itu adalah sebuah kondisi Dimana lo berhenti memaksa kerja otak untuk berpikir keras Kasih ruang di otak lo untuk istirahat bro Berhenti sejenak dan tenangkan pikiran Cari sumber masalahnya Kalau perlu, tulis apa yang lo pikirin Baca satu persatu Lalu coret pikiran-pikiran yang seharusnya gak lo pikirin Ini akan membantu mengurangi kelelahan mental lo bro Yang ketiga, sensory rest Apa lo pernah ngerasa terganggu dengan bunyi notifikasi handphone? Atau ngerasa terganggu sama bisingnya hirup pikuk jalanan? Itu tandanya lo butuh sensory rest bro Kalau dibiarin, bisa menyebabkan sindrom kelebihan sensory Yang harus lo lakuin adalah cari tempat yang tenang Bisa di kamar atau ruangan yang menurut lo nyaman Matikan lampu, rebahkan badan, dan dengerin musik kesukaan lo Lakukan hal ini cukup 20-30 menit aja bro Setelah itu, lo akan ngerasain perasaan yang damai dan rilek Yang keempat, emotional rest Ketika lo ngerasain sebuah momen di mana lo mendapat banyak tekanan secara emosional Kalau iya atau bahkan sering, lo perlu emotional rest bro Lo bisa ngelakuin meditasi secara rutin untuk melepaskan emosi-emosi negatif Atau buat teman-teman yang muslim bisa juga ngejalan sholat malam dan berzikir Ini sangat ngebantu untuk meringankan kelelahan emosional bro Yang kelima, social rest Untuk poin kelima ini, kaum introvert juaranya Mereka biasanya menjauh dari interaksi sosial ketika kelelahan Bukan untuk mengurung diri atau antisosial Tapi meluangkan waktu untuk me time Dengan me time, energi lo akan pulih Dan bisa meningkatkan konsentrasi maupun produktivitas Setelah lo tau jenis-jenis istirahat Tentukan cara lo untuk beristirahat bro Ketika lo tepat dalam memilih cara beristirahat Rasa capek akan cepat hilang Dan lo akan kembali fresh untuk ngejalanin aktivitas Good luck bro